Halo guys, jumpa lagi dengan YSR Studios dan kali ini gue akan melakukan pembukaan paket yang baru gue terima kemarin yaitu disini ada sebuah processor Ryzen yang baru gue terima lalu selain itu kita juga karena Ryzen menggunakan motherboard ini kita menggunakan AB350M Gaming 3 dari Gigabyte dan untuk RAM nya kita menggunakan EVO X DDR4 hari ini atau video kali ini gue akan unboxing dulu karena untuk melakukan drive test saat ini kayak gue lagi belum ada waktu so we will see first from here maybe this is AMD Ryzen 3 oh yes this is AMD Ryzen 3 1200 seri AMD Ryzen termurah so tanpa pikir panjang lagi let's click this open watch, perhatian gunakan memori dual channel dan BIOS motherboard terbaru untuk performa maksimal ok, tadi kita harus mengupdate untuk processor kita ok, di dalam box Ryzen 3 1200 sorry ini ternyata kita sudah mendapatkan sebuah fan sebelumnya ok, kita lihat ok, kita lihat this is the Ryzen processor ok, so nice ok, kita taruh dulu ok, next di dalamnya ada kosong ya ok, ini adalah ok, fokus ok, ini adalah ok, masih mencari fokus sip ini adalah kipasnya white cooler dari AMD dan katanya sih lebih baik sedikit daripada kipas bawaan Intel ya katanya jadi gue juga belum pernah mencoba karena ini adalah mungkin seri AMD pertama gue yang pernah gue review karena selama ini gue belum gue memiliki AMD tapi memang seri lama tapi dan belum pernah masuk review ini dan ini adalah white cooler sorry oh ya bentuknya standart oh shit gak ditutup ini ok 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 eh disini ada sudah terinstall pastanya oke gue gak melihat dan bagian kipasnya standart kalau kita lihat tidak ada perbedaan dengan seri Intel juga dan headsingnya juga tidak terlalu padat mungkin kita masukkan saja untuk kipasnya terlebih dahulu sampai nanti kita masuk ke bagian instalasinya oke selalu di sisi kipasnya dan saatnya kita melihat main main paket kita ini adalah Ryzen 3 1200 kita lihat kita buka untuk paket ini game oke 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 disini ada sudah keperangannya oke so this is the pocket this is the Ryzen 1300 let's crack this open ya tetap menggunakan pin di sisi CPU ciri khas dari AMD dan tulisan Ryzen ini benar-benar terlihat keren ya Ryzen so kita pinggirin dulu ini kita akan melihat paket berikutnya yaitu kita akan coba lihat RAM nya untuk RAM nya di sini adalah RAM DDR4 dari Gale yaitu FOX oke wow so this is RAM menggunakan fokus oke ini RAM menggunakan RGB so it's gaming banget katanya kalau PC tanpa RGB it's not gaming ya jadi ini RAM yang sangat-sangat keren ini kita menggunakan dual channel jadi RAM nya ada dua itu sebesar disini 4GB jadi total 8GB jadi seharusnya sudah mencapai tingkatan gaming yang sangat luar biasa sekali untuk RAM dengan lampu menyala-nyala seperti itu karena memang lampu adalah segalanya oke next ke papan motherboard kita untuk motherboard disini menggunakan Gigabyte jadi Gigabyte yaitu AB350M ini tidak begitu mahal untuk seri ini tapi gaming banget lah oke so this is the motherboard oke oke ini bagian belakangnya kita lihat lalu bagian depannya untuk benchmark test nanti gue akan mencoba apakah motherboard dan Ryzen processor ini kita akan melakukan stress test apakah Max sanggup untuk menjalankan stress test yang kita berikan jadi kemungkinan gue akan fokus di CPU terlebih dahulu namun karena memang di sini kalau kita lihat motherboard ini tampaknya sudah support jalan tanpa VGA ya jadi nanti kita akan coba tes untuk kekuatan processornya apakah memang dari processor Ryzen ini bisa jadi kita akan tes untuk processor Ryzen ini apakah memang bisa digunakan untuk kegiatan multitasking yang sangat luar biasa karena kita tahu Ryzen 3 ini sudah menggunakan 4 core walaupun tanpa hyperthread jadi seharusnya sudah setara i5 kalau untuk seperti ini ya oke sebenarnya gue mau lanjut ke instalasi tapi mungkin kita coba untuk pasang prosesornya terlebih dahulu ya untuk yang paling mudah terlebih dahulu mari kita gunakan ini yang sangat terbaru tidak tidak ini tidak ini yang sangat terbaru yang paling mahal yang gue pernah punya yaitu kardus motherboard karena harus beli motherboard terlebih dahulu kalau lo pengen testbench ini lo harus beli motherboard dulu terlebih dahulu dan kita coba instalasi prosesornya oke oke dan memang untuk seri AMD itu sangat mudah sekali ya untuk memasang prosesor ataupun cepasnya karena memang slotnya sudah ditetapkan dan kita lihat arah tanda panasnya terlebih dahulu langsung langsung dia masuk karena memang jarumnya ada di bagian CPU nya dan langsung terpasang seperti itu oke untuk prosesornya sudah selesai oke so let's see let's see the RAM untuk RAM nya sendiri disini menggunakan DDR4 19200 so this is very fast RAM dari Gale ini sebesar 4GB 3GB let's put in the hmm I think use the RAM for first let's the 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 now put the 0 of the the ada cam satu kabelnya ada tiga port ya pakai kalau yang dipakai di sini hanya satu saja hanya seperti itu dan port ini mengarah ke power where's the power? seperti ini kita harus membaca buku pandinya terlebih dahulu kemudian kabel ini ada ok, jadi kabel ini di sini masuk ke sini jadi ada portnya di sini oke fokus Sorry kalau sedikit saya punya salah posisi oke so there is meter kita atur juga oke Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!